Halo people with the spirit of learning, sekarang kita sudah memiliki beberapa table disini dan untuk mendapatkan menambahkan data kita gak bisa melakukan secara manual ya jadi itu bukan cara terbaik, misalnya kita mau nambahin data kategori kita klik insert disini untuk nambahin satu-satu, nah ini cara yang sebaiknya kita hindari nah jadi kita akan menggunakan sebuah package tambahan yaitu adalah filament filament ini dapat kita gunakan pada proyek Laravel kita dan developer di seluruh dunia menggunakan filament untuk membangun halaman dashboard dimana nantinya kita bisa menambahkan data mengedit, menghapus dan juga sebagainya ya jadi kan tadi kita sudah siapkan juga untuk desain tablenya, untuk desain model dan juga migration beserta juga dengan relationship antara table dan juga model tinggal kita install filament aja nanti di filament kita akan mendapatkan sebuah dashboard kurang lebih seperti ini ya dimana kita bisa melihat demo disini nanti kita bisa menambahkan data, terus juga menghapus, mengedit, semuanya ada disini jadi kita gak perlu ngoding lagi ya, gak perlu ngoding gimana caranya menyimpan data, menghapus data, terus juga gak perlu ngoding untuk halaman dashboardnya juga sudah disediakan oleh filament jadi kalau kalian mau custom aja nanti juga boleh tinggal baca dokumentasinya nah sekarang tinggal kita install dulu kita pilih yang panel builder jadi kita langsung sekaligus install semuanya ya sebagai dashboard disini bisa kita copy aja seperti ini lalu kita balik kepada VS Code dan kita paste aja oke jadi kalau sudah selesai tinggal kita enter aja dan disini dipilih no aja oke sekarang kita clear dulu jadi sebenarnya kita sudah memiliki sebuah dashboard dan sebuah dashboard membutuhkan sebuah akun super admin jadi kita bikin terlebih dahulu untuk akun adminnya menggunakan php artisan mac.2 filament user seperti ini kita kasih nama misalnya disini team daily cook ya oke atau daily recipe terserah nah disini saya memberikan nama daily cook aja lalu kita isi passwordnya bebas nah sekarang kalau sudah punya pengguna baru ini kalau kita lihat di bagian database kita kita refresh sekarang pada table user udah ada nih akun super adminnya yang bisa kita gunakan untuk mengelola beberapa data lainnya seperti data kategori recipe dan juga sebagainya jadi kalau kita pilih login disini dia akan error seperti ini oke jadi untuk loginnya itu kita harus jalankan project Laravel kita dengan command php artisan serve oke karena tidak akan menggunakan HTTP localhost seperti ini jadi kita akan menggunakan sebuah IP ya nah ini dia 127 untuk localhost nah untuk login sendiri kita bisa garis miring admin garis miring login nah ini adalah halaman login untuk akun super admin kita oke sekarang kita sudah berada di dashboard dan ini kalau kalian mau ganti kepada light mode itu bisa seperti ini atau dark mode juga boleh bebas ya dipilih aja oke nah sekarang disini sudah jalan kita copy dulu untuk url nya karena ada yang perlu kita ubah ya jadi kita buka file env kita scroll paling atas ada app url terus kita jadikan dia seperti ini lalu kita simpan nanti servernya akan melakukan restart sebentar setelah itu kita refresh kita tunggu nah sekarang sudah jalan lagi server project Laravel kita oke disini kita akan menambahkan beberapa resource untuk melakukan proses crude ya create, read, update, dan juga delete pada setiap data disini nantinya well oke people with the spirit of learning jadi nanti kita akan menambahkan beberapa data seperti data kategori terus juga ada data resepi ya terus disini juga ada data ingredient tutorials itu harus kita tambahkan melalui content management system jadi content management systemnya itu sudah kita bangun menggunakan filament hanya saja disini kita perlu memberikan akses ya si filament ini agar dia bisa berinteraksi dengan table kita misalnya table kategori nah oleh karena itu kita perlu membuat sebuah resource ya jadi di filament disebutnya itu adalah resource seperti ini jadi bisa kita copy lalu kita buka terminal lagi kita buka terminal baru ya disini lalu kita paste kita ganti dulu misalnya kita ingin bikin fitur crude untuk kategori berarti disini tinggal kita tulis saja kategori seperti ini nah selain kategori data apa saja yang ingin kita tambahkan misalnya data ingredient juga berarti disini kita tambahin ingredient seperti ini oke selain ingredient apalagi misalnya adalah penulis resepnya ya yaitu adalah author nah berarti disini kita tambahkan resep author sebenarnya ini bisa dicocokin aja dengan nama model kita misalnya kalau nama modelnya resep author berarti disini resep author seperti itu oke disini kita coba tiga dulu aja ya setelah kita menjalankan beberapa command tersebut kalau kita balik kepada dashboard kita kita refresh ini datanya udah ada nih ada kategoris ada ingredient ada resepi kalau kita coba tambahkan data kategori disini masih kosong karena kita belum mengatur sebuah form yang akan digunakan untuk menambahkan atau mengedit data tersebut ya jadi nanti akan kita tambahkan nah yang penting adalah disini kita sudah memiliki beberapa resource seperti ini oke jadi bisa kita lanjutkan disini kita close dulu aja semuanya lalu kita ctrl p lalu buka kategori resource ya yang filament ya seperti ini selanjutnya kita pastikan dia sudah terhubung dengan model kategori sesuai dengan model kategori kita oke seperti ini nah terus kita hanya perlu membuat sebuah inputan untuk menambahkan data name dan juga icon oke jadi filament sendiri sudah menyediakan beberapa inputan yang kalau kalian buka dokumentasinya kalian cari aja disini form oke disini banyak sekali ya kalian bisa tambahkan reach editor kalian juga bisa tambahkan foto dan juga sebagainya nah disini kita pilih yang bagian form lalu kita paste seperti ini saya sudah siapkan jadi saya jelaskan yang pertama adalah kita membutuhkan text input jadi kalian bisa ketik seperti ini lalu nama fieldnya adalah name karena di kategori dia namanya name seperti ini terus selanjutnya disini ada icon ya tapi dia menggunakan file upload jadi nanti kita akan menambahkan sebuah foto dan disini kita kasih validasi dia gak bisa upload selain image oke nah disini ada validasi juga required tidak boleh kosong terus disini ada helper text itu gunanya tulisan di bawah dari inputnya jadi kita coba simpan dulu lalu kita masuk kepada dashboard kategori lalu pilih new category nah disini ada tulisan bawah yaitu bawaan dari helper terus disini juga ada icon untuk menambahkan icon kita jadi sebenarnya saya sudah siapkan beberapa aset ya nanti kalian download aja di bawah video ini dia ada tombol untuk download aset belajar saya sudah siapkan beberapa icon seperti ini bisa kita upload ya sehingga nanti bisa ditampilkan pada halaman depan disini dan juga pada halaman kategori di bagian sini seperti itu baik disini kita coba tambahkan misalnya kita mau tambahkan data yang bagian hamburger yaitu adalah disini dia burger disini kita tambahkan oke seperti ini nah selanjutnya disini kita coba kasih nama kita coba kasih nama yaitu adalah bakery dia kategorinya masuk kepada bakery kita create nah terus disini fotonya belum masuk kita sudah berhasil bikin data tapi diarahkan kepada halaman edit oke nah disini fotonya belum masuk gimana biar fotonya muncul sebenarnya fotonya sudah tersimpan di storage project kita tapi kita harus dihubungkan biar dia bisa muncul oke jalankan php artisan storage link seperti ini nah sekarang kalau kita coba refresh sudah muncul fotonya nah kalau kita balik kepada kategori disini belum muncul jadi kita harus setting dulu kolumnya kira-kira data apa yang ingin kita munculkan disini contohnya kalau data resep pasti banyak banget gak mau kita munculin semua nah disini berarti kita pilih yang bagian kolum kita paste seperti ini dia ada text kolum untuk munculin namanya nama data kategori yang sudah kita tambahkan sebelumnya terus ada image kolum untuk memunculkan icon dari kategori tersebut kita refresh sekarang sudah ada datanya jadi bisa ditambahkan satu per satu lagi sesuai dengan beberapa item kategori disini ada healthy sweet steam dan juga grill well disini saya sudah tambahkan seluruh datanya dan dia tampilannya kurang lebih seperti ini jadi sekarang bisa kita lanjut kepada bagian ingredients jadi kita akan menambahkan data-data ingredients juga untuk menambahkan kesannya itu lebih lengkap lagi datanya di bagian VS Code kita bisa buka bagian ingredient resource ini sama juga dengan kategori yang tadi ada name lalu ada foto bukan icon tapi dia tetap berupa image seperti ini dan selanjutnya pada bagian pengaturan kolum dia seperti ini ada name ada foto juga kalau sudah seperti ini gampang kalian sudah merasakan bahwa filament filament ini sangat cepat sekali untuk bikin dashboard jadi kita hanya butuh beberapa waktu saja dan di kategori itu ada sebuah fitur pencarian ini sudah dari bawan filament kalian bisa cari health atau bakery seperti ini oke gimana mudah banget ya kita bisa lebih cepat kerjanya nanti sisa waktunya bisa buat belajar ilmu baru atau mungkin main mobile legend disini kita tambahkan data baru misalnya kita ingin menambahkan chili oke cabai-cabai nah disini saya sudah sediakan beberapa foto tapi saya tidak boleh menyebarkan foto ini oke jadi kalian harus buka unsplash kalian cari aja chili nah segala kebutuhan foto kalian bisa gunakan dari unsplash oke jadi beberapa foto ini saya gunakan dari unsplash nah ini bebas copyright untuk project berbayar kalian tapi saya tidak boleh membagikannya saya cuma bisa nunjukkan kepada kalian untuk downloadnya itu dari unsplash seperti itu nah disini kita sudah tambahkan chili seperti ini cabai-cabai terus saya bisa tambahkan data lain ya jadi kita perlu tambahkan misalnya disini ada red meats oke seperti ini jadi silahkan ditambahkan lagi kita bisa ngambil patokannya itu dari satu produk ya atau informasi yang sudah lengkap yaitu adalah big meats pineapple dan juga sebagainya disini jadi silahkan ditambahkan terlebih dahulu oke disini saya sudah menambahkan beberapa data dan tadi kita belum sempat menggunakan fitur edit ya jadi tinggal klik edit disini kita ganti misalnya disini adalah little chili misalnya seperti ini ya sebagai contoh saja nah dia sudah berhasil di edit juga dan sudah ditambahkan fitur pencarian karena kita sudah menambahkan opsi searchable disini seperti ini tapi nanti kita akan coba juga fitur filter untuk data yang lebih banyak misalnya data resepi untuk sekarang datanya cuma sedikit jadi kita tidak bisa mengimplementasikan filter seperti ini oke well saya rasa durasinya kependekan ya jadi bisa kita gabungkan saja dengan membuat fitur crude untuk resepi authors nah sebenarnya untuk resepi authors juga sama sih kalian bisa pause videonya kalian coba terapin ilmu yang sudah kalian pelajari ketika bagian ingredient dan juga pada bagian kategori oke nah disini untuk resepi author dia hanya name dan juga foto seperti ini sama ya terus juga kita perlu mengatur pada bagian kolumnya data apa yang ingin kita munculkan misalnya disini ada nama bisa dicari terus ada foto dari author tersebut oke dan kita kasih opsi yaitu adalah circular seperti ini nah sekarang kalau kita coba tambahkan ya misalnya disini kita tambahkan new resepi author nah disini kita tambahkan misalnya namanya adalah Saina nah untuk fotonya sendiri itu bisa kalian cari di unsplash ya disini saya coba gunakan foto yang tersedia nah misalnya fotonya seperti ini oke sekarang saya coba bikin lagi misalnya Angga nah disini saya tambahkan foto saya pribadi oke seperti ini kalian juga boleh menggunakan foto sendiri nah sekarang sudah ada namanya sudah ada fotonya seperti ini dan bisa dicari juga jadi memang cukup mudah ya untuk melakukan crude nah kita coba fitur editnya Saina Aliza kita simpan oke sudah berubah disini Angga Risky well kita sudah punya progress bagus ya ada data kategori ada data ingredient ada data resepi authors dan nanti ya kita juga perlu lanjut kepada bagian resepis dan resepis ini cukup sulit ya walaupun pakai filament karena kita perlu menggunakan fitur tambahan seperti relation manager terus juga menerapkan repeater ya karena disini ada many to many tapi gak apa-apa kita bisa belajar banyak hal baru nantinya so sampai jumpa di video selanjutnya oke people with the spirit of learning sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat resource resepi ya jadi kita buka terminal lagi disini kita bikin filament resource terus resepi ya seperti ini lalu disini akan melakukan proses pembuatan resource baru tersebut oke nah disini kita klik resepi resource seperti ini kita pertama atur dulu untuk bagian form dan juga pada bagian kolum tapi saya baru ingat bahwa resepi ini akan memiliki beberapa data terkait ya seperti data resepi foto dan juga data resepi tutorials disini saya akan mempraktekan kedua cara bagaimana caranya untuk menambahkan data tersebut ketika kita setelah selesai membuat data resepi jadi yang pertama data foto dan yang kedua adalah langkah-langkah untuk memasak makanan tersebut seperti itu oke jadi disini ada yang namanya relation manager kita coba cari relation manager seperti ini oke selanjutnya relation manager itu kasusnya adalah apabila sebuah data itu dia bisa memiliki lebih dari satu data contohnya disini apabila pasien memiliki atau membutuhkan treatment lebih dari satu misalnya treatment disebutnya nah disini kita bisa menerapkan yang namanya adalah relation manager misalnya disini resource-nya adalah resepi resepi itu bakalan memiliki tutorials cara memasaknya terus field-nya apa field-nya adalah name kalau kita lihat ERD disini tutorial field-nya adalah name tapi relationship-nya itu adalah tutorials yang sudah kita bikin pada model resepi nah disini bisa kita copy dulu lalu kita buka lagi terminal kita lalu kita paste nah disini perlu kita bikin ya yang pertama adalah disini kita butuh modelnya yaitu adalah resepi resource dia punya relasi tutorials terus nama field-nya adalah disini name oke seperti ini ya sebagai contoh nah disini kita lihat dulu pada bagian model resepi apakah sudah benar relasinya nah disini relasinya adalah tutorials begitu juga dengan foto dia seperti ini oke sekarang kita coba menggunakan relation manager terlebih dahulu kita coba enter oke disini sudah selesai jadi kita bisa buka untuk yang bagian tutorial relation manager nah disini dia formnya adalah sebuah text input ya ini cocok dengan yang kita butuhkan relasinya itu adalah tutorials nah sekarang kalau kita balik kepada resepi resource dibawah itu ada get relation nah disini perlu kita tambahkan yaitu adalah tutorials relation manager kelas seperti ini dia array artinya kalian bisa menambahkan lainnya misalnya foto atau review atau testimonial atau produk dan juga sebagainya oke ini kasus apabila ini contoh data dia memiliki has many oke seperti ini tapi kalau many to many kita gak nerapin seperti ini nanti beda lagi ya karena dia many to many ya kalau ini one to many jadi satu resepi punya banyak data seperti foto dan juga tutorials nah ini cara pertama yang kita terapkan saat ini menggunakan relation manager tapi nanti ada cara lain ya yang akan kita coba biar kalian bisa paham bedanya oke well di bagian form kita atur dulu ya jadi satu-satu saya jelaskan yang pertama kita butuh text input untuk nama resepnya terus butuh file upload untuk thumbnail dari resep tersebut setelah itu kita butuh text area untuk menjelaskan tentang resep yang kita bagikan oke selanjutnya nah ini ada disini namanya repeater ya repeater ini bisa digunakan untuk menambahkan lebih dari satu item ya jadi disebut dengan repeater kayak merepeat terus kita tambahin 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 sesuai dengan kebutuhan kita repeater yang pertama kita menerapkan many to many relationship antara table resep terus juga table ingredient yang dihubungkan dengan table resep ingredients sebagai junction table makanya disini relasinya adalah resep ingredients jadi kalau kita buka model resep disini resepi ada resep ingredients yang terhubung dengan junction table seperti ini oke nah setelah kita mengatur repeaternya dengan option relationship di dalamnya skemanya kita bikin lagi ya kira-kira yang mau kita input tuh dia format datanya seperti apa nah karena disini kita bisa milih sebuah ingredient atau bahan-bahan masak jadi kita menggunakan select option seperti ini yang disimpan adalah ingredient id pada table junction nantinya seperti itu oke dan disini ada foto ya foto ini juga sama kita bisa menambahkan lebih dari satu foto menggunakan repeater dia menggunakan relationship foto pada model resepi disini ada foto terus yang digunakan inputannya adalah file upload bukan select option atau text seperti ini sebenarnya tutorial juga bisa kita bikin seperti ini tapi sesuai tadi yang saya bilang bahwa saya mau kasih tahu dua cara bahwa kita bisa menggunakan repeater atau menggunakan cara lain nantinya yang bisa ditunjukkan ketika kita menambahkan data oke baik selanjutnya disini ada select option tapi dia tidak dibungkus dengan repeater berarti hanya satu data saja yaitu untuk melihat bahwa kira-kira resep ini penulisnya siapa ya jadi dia memiliki relationship pada author dan mengambil attribute name di model author ini sehingga bisa tampil namanya siapa bukan id kalau id kan kita bingung id 1 siapa ya ini kira-kira resepnya gado-gado ini punya siapa seperti itu jadi yang disimpan adalah resepi author id begitu juga dengan kategori id kira-kira resep makanan ini masuk ke kategori apa apakah bakery atau healthy atau grill seperti itu dan disini kita menggunakan opsi searchable maupun preload searchable ini artinya nanti kita bisa cari gak perlu kita scroll satu-satu kita bisa cari pada select option tersebut dan preload itu adalah bawaan dari filament dimana data 10 atau 50 itu akan di load terlebih dahulu untuk meningkatkan performance tapi kalau kita mendapatkan data mencari data salah satu yang tidak ada di preload nanti dia akan melakukan searchable seperti itu nah disini ada url video karena nanti di tutorial kita menambahkan video dari youtube untuk memperjelas tutorial masak tersebut terus di bawah yang terakhir ada url file nah disini kita ingin mengupload sebuah file yaitu adalah pdf jadi kalau kita lihat pada bagian design disini nah orang itu nanti bisa download untuk offline access yaitu bentuknya pdf oke seperti ini jadi perlu kita sediakan juga nah mungkin untuk bagian form hanya seperti itu ya well sekarang kita masuk kepada bagian kolum untuk menampilkan data yang sudah dibuat nantinya jadi yang pertama seperti biasa kita menggunakan text kolum untuk menampilkan nama resep dan bisa dicari terus disini kita menggunakan relationship kategori untuk menampilkan kira-kira resep ini dia kategorinya apa namanya dan juga bisa dicari lalu yang terakhir disini ada kita import dulu ya seperti ini ada image kolum make author photo jadi mengambil relationship dari relationship author terus mengambil foto dari authornya dan disini kita bisa bikin dia circular ya seperti ini jadi image kolumnya silakan di import dulu kalau belum seperti ini dan sepertinya saya bilang bahwa kita ingin mencoba fitur filter bawaan dari filament jadi di filament ini kita bisa memfilter kalau kita menggunakan searchable kan kita juga memfilter tapi kayak kurang pas aja gitu nah di filter ini kita pertama bisa memfilter di bagian sini yang pertama adalah kita import dulu select filter dia seperti ini ya select filter terus terus disini pertama adalah kita bisa memfilter misalnya kita ingin menampilkan beberapa resep yang hanya dimiliki oleh author tersebut misalnya auturnya tadi Saina atau Angga nanti muncul semua resepnya ya begitu juga dengan kategori terus yang ketiga disini kita juga bisa memfilter berdasarkan dari ingredient oke jadi pertama kita select filter make ingredient id terus dibikin labelnya ingredients nah disini perlu kita import dulu modelnya untuk mendapatkan seluruh data ingredient yang tersedia pada table database kita table ingredient kita ngambil nama sama idnya aja biar gak begitu berat ya kalau sekalian foto dan lainnya itu terlalu belat jadi menggunakan plug kita hanya mendapatkan dua data saja terus kita lakukan query ya oke jadi kalau udah ada datanya disini kita gunakan relasi kita warehouse recipe ingredients dicocokin oh ternyata si Angga pilih oh ternyata pengguna ini dia memfilter tentang telur telur idnya berapa oh ingredient idnya satu nah dicocokin semua resepi id yang memiliki ingredientnya adalah satu yaitu telur seperti itu oke jadi untuk proses setup filter terus juga column table dan juga form disini sudah selesai jadi kita bisa lakukan quality assurance ya lakukan uji coba lah kita refresh lalu sudah ada datanya kita klik new recipe tampilannya dia akan seperti ini oke sebagai contoh disini kita tambahkan data ya saya mau coba tambahkan data asli jadi saya copy dari sini oke terus thumbnailnya saya pilih yang burger ya kita cari yang burger seperti ini tinggal drag and drop kalian bisa dapatkan fotonya dari unsplash terus tentang produknya ya oke tentang resepnya nah terus nah disini kita menggunakan repeater dia bisa ditambahkan lagi seperti ini jadi kita pilih misalnya yang pertama dia pakai pineapple yang kedua telur terus tambahin lagi yang ketiga red meat seperti ini ini repeater oke selanjutnya foto juga repeater jadi kita bisa tambahkan beberapa foto pendukung misalnya disini saya tambahkan foto roti seperti ini kita bisa tambahkan lagi terus disini saya tambahkan foto yang lain ya misalnya seperti ini lalu lalu ada foto tambahin lagi kita tambahin satu lagi aja nah misalnya seperti ini oke disini kita menggunakan repeater beneran gak ngoding udah disediakan oleh filament terus authornya saya pilih angga riski lalu ada url video saya pilih salah satu aja asal-asalan ya ini sebenarnya kalian harus dari youtube ya kalian dari youtube terus kalian misalnya contoh ya disini saya pilih satu video nah terus kita ambil id-nya aja id belakang seperti ini oke id belakangnya aja kode uniknya terus kita tambahkan disini seperti ini lalu pada bagian kategori dia masuknya ini kepada bakery nah sekarang tambahkan resepnya untuk versi offline jadi bisa di download nah dia harus pdf gak bisa dia untuk upload file lain karena pdf disini sebagai contoh aja ya thumbnail kelas seperti ini contohlah ini adalah resepi burger inkopat bogor seperti ini oke sekarang dia akan melakukan proses uploading dan kalau udah semuanya tinggal kita create aja sudah selesai kita masuk kepada resepi nah disini ada fotonya terus ada menu edit lalu disini bisa dicari ya seperti ini cari burger oke terus disini juga ada filter yang saya sebut tadi misalnya kita pengen filter berdasarkan kategori bakery ada grill tidak ada bisa kita reset juga jadi semuanya memang dibangun dengan canggih tanpa harus menggunakan coding yang begitu banyak ya itulah filament mantep ya saya juga seneng banget semenjak adanya filament ya saya harap para pendirinya bisa sukses kaya raya udah bikin tools secanggih ini dan mempermudah kita sebagai developer oke disini saya mau kasih tau untuk yang bagian tutorials nah tutorials itu karena menggunakan relation manager dia ada di dalam halaman edit di bagian bawah jadi datanya harus dibikin dulu baru dia muncul tutorials nah disini bisa kita tambahkan ya sebagai contoh misalnya seperti ini ya saya copy kalian bisa coba ketik sendiri oke ini nomor 1 terus di bawah ada nomor 2 saya tambahkan satu-satu lalu di bawah lagi ada nomor 3 oke ditambahkan semua ya nah jadi kalau kita pakai relation manager dia itu munculnya di halaman edit seperti ini sekarang sudah ada 5 step seperti ini untuk bagian tutorials ini bisa dihapus dan juga bisa di edit oleh kalian oke nah selanjutnya di bagian sini saya pengen nambahin angka ya nomor ya menggunakan sequence jadi kita bisa aturnya di mana ya sebentar saya oke mungkin di bagian sini tutorials nah disini ada columnsnya ya jadi di bagian columnsnya itu disini kita tambahkan sebuah looping untuk nambahin angka oke jadi kita bikin text column sama seperti ini kita kasih nama aja sequence walaupun dia tidak ada di database karena dia sifatnya cuma bukan hardcode ya tapi jatuhnya kayak ya walaupun hardcode tapi kita gak nulis satu-satu gitu kita pakai perulangan jadi di filament itu dia ada namanya roll loop nah disini kita bisa gunakan attribute nya yaitu adalah iteration seperti ini misalnya nomor atau step ya step nah disini kalau kita refresh dia ada angkanya nih 1 2 3 4 5 ini buat langkah-langkah sesuai yang ada disini nanti bisa kita munculin seperti itu oke so ya ini adalah progress besar kalian bisa tambahkan beberapa resep lainnya karena semakin banyak semakin bagus sekali selamat menikmati